Dalam operasi Musang Nala 2024 selama 14 hari terakhir, tim Macan Suarang Satreskrim Palres Lebong berhasil mengamankan 6 orang tersangka pencurian yang meresahkan warga Kabupaten Lebong. Ke-6 tersangka ini adalah FF, WI, NS, FR, EE, dan SK. Ke-6 tersangka ditangkap secara terpisah. FR, EE, dan SK kedapatan melakukan pencurian dengan pemberantan atau pembobolan. Ketiganya memang sudah menjadi target operasi Musang karena memang kerap dilaporkan. Sedangkan tiga tersangka lain yakni FF, WI, dan NS merupakan pencuri non-target operasi yang turut berhasil diamankan. FF mencuri 25 kg biji kopi, WI mencuri geomembran PT PGE, dan NS mencuri 37 ekor ternak itik. Dijelaskan Wakapol Res Lebong, Kompol Mulyadi, pihaknya telah memenuhi seluruh target operasi yang direncanakan, mulai dari target benda, orang, dan lokasi. Terhadap 6 orang tersangka ini, polisi menerapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Meski secara umum ada kenaikan jumlah kasus, namun Wakapol Res menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada terhadap berbagai tindak pelaku pencurian yang masih berpotensi terjadi di Kewatan Labong. Ya, karena ini masih jat berjak waktu berjalan, karena bisa kita pastikan tubanya atau tidak, rawas sudah full ya, sampai bulan Desember, nanti kita biasanya kita akan rilis akhir tahun ya, rilis. Tapi kalau untuk hasil pengungkapan, kali ini operasi musang memang lebih melampaui target yang ditetapkan. Robi Ardian Syah, RBTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!